Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngomong yang lagi dari Klaten ya ini tempatnya jeraganya kayak Masari peternaknya masih muda ganteng penuh semangat koleksinya banyak banget ya temen-temen ya tapi Oh ini mohon maaf ini siapan-siapan yang jumlahnya puluhan pasang ini mau dipakai untuk peremajaan nanti tak sepil ke ada beberapa produk disini yang boleh dipinang ya yang masih muda-muda tak sepil ke ini ini hasil lolon dari kandangnya beliau terus selain dari kandang yang ini dibeli dari abangan juga jadi sirkulasi perdagangan jalak di Kabupaten Klaten itu ya temen-temen itu dari mulai menetas itu sudah dijual Nah nanti kalau sudah siap nangkring usia 21 hari itu itu nanti sudah ada pengepulnya sendiri untuk yang kelas grosiran sudah ada pemainnya sendiri untuk kelas eceran sudah ada pemainnya sendiri itu rata-rata untuk pedagang offline itu udah mainnya sama pengepul sama grosiran semuanya untuk yang online-online ini untuk yang baru perdana order gecak rawa itu ya itu nanti bisa kontak di WA saya kalau mau main grosiran ya oke main eceran oke ini ini bisa dipinang ini ya kalau ini kan masih usia mandiri usia lolohan ini memang untuk diperjual belikan gitu ya gitu ya kalau sudah masuk di proses pendewasaan atau proses penjodohan seperti ini saya pause dulu aja mbak E ya oke ya kita lanjut ya nih ini sudah proses pendewasaan ya ini pendewasaan ini calon masuk indukan ini proses calon masuk kandang jadi salah satu keunggulan dari peternak di Klaten itu beliau itu tidak lupa melakukan peremajaan agar supaya kandangnya tetap eksis ya soalnya kalau nuruti apa ya yang ikuti kebutuhan atau keinginan duit banyak gitu ya dijual semuanya tapi Alhamdulillah teman-teman di Kabupaten Klaten itu selalu melakukan peremajaan sehingga stok di penangkaran itu selalu ready ya saya shoot ini sudah proses pendewasaan semuanya nah kalau main eceran itu masih bisa kadang-kadang tapi kalau sudah diproses untuk penjodohan ini jarang sekali dijual nah ini yang pikiran ya yang pikiran yang udah akhir artinya akhir itu udah selesai masa tugasnya ini gacor-gacor ini kalau sudah dipisah gacor-gacor ini gacor-gacor kalau dipisah nanti sudah ada pasarnya sendiri yang botak-botak kayak ini ada pasarnya sendiri ini dipelihara dulu sekitar 36 bulan nanti udah bali ayu-ayu meneh udah ganteng-ganteng lagi ya gitu nah ini indukan yang istirahat jadi dia bisa dijemur ya full-time diam melalui proses penjemuran dulu jadi ini masa rehat lah masa rehat di jemur dulu nanti kalau sudah kondisi perform bagus dikembalikan lagi ke kandang itu bosku ya kita sambil jalan-jalan masih ada ruangan cukup untuk nambah kandang ini calon hybrid nah istirahat dulu cara ongkongnya prosesi pengembangan Insya Allah udah siap telur semuanya ini jalan bali indukan ya itu bagi ini lewkistik jalan-jalan tapi warnanya putih jalan-jalan warnanya putih matanya hitam ya ini yang tipe ini warna ini masih bisa produktif ya ini harganya beda juga lewkistik tuh kayak gini nih lewkistik itu temen-temen kak sepul ke kandang sebelah ya wuhh setok murahnya poligami bos wah ini adalah para suami yang punya banyak istri yang ini pentingnya mana itu kayak bodo telur coba nek laki-laki kayak bodo telur lebih satu rumah istri tiga poligami bos kayak ini juga siapan siap masuk kandang proses pendewasaan nanti di kandang kecil ini ketemu ya yang kreasi ketemu nanti bentar lagi Mas Ari mau bikin aviari juga untuk penjodohan kasih rezeki lancar ya mudah-mudahan nanti bikin aviari di sini masih cukup tuh nah disini bikin aviari buat penjodohan oke ya 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 ada yang ngangren enggak usah deket-deket kandang aja pisang jangan lupa ya jadi setiap video saya pasti untuk Jalak Bali Jalak Hongkong pasti ada pisangnya nah untuk ukuran standar kandangnya ini lumayan bagus enak banget nyaman banget ini lebarnya satu meter mundurnya ini satu meter lebih sini untuk ketinggian fondasinya juga sekitar 40 cm terus masih masuk ke dalam lagi ini nyaman banget kandangnya sirkulasi udaranya juga sangat bagus mudah-mudahan ini ini potensial banget untuk kandangnya wah Jalak Hongkongnya ini usia produktif semuanya temen-temen Jalak Bali wow ini helip semua ini kelas helip ini stok di sini ya Jalak Bali Jalak Hongkong Cetak rawa juga prosesi penjodohan ya Cetak rawa prosesi penjodohan nanti kalau temen-temen main ke Klaten mau diantar ke tempat Mas Ari nanti kontak saya aja nanti tak antar ke rumahnya Mas Ari ya kotak WA nya nanti di deskripsi pokoknya mau berkunjung kemana ke tempatnya Mas Ari tak antar ke sini jadi temen-temen luar kota kalau mau ke rumah Mas Ari nanti kontak aja nanti tak antar negosiasi sendiri omong go itu oke pokoknya tugas saya ngantar nge-review dan tolong didoakan doa bersama mudah-mudahan semuanya bisa sukses yang beritim burungnya pokoknya ya ini pokok hitam di depan tadi abu-abu ini juga mau proses penjodohan ya gitu bosku sementara gitu dulu nanti tak review lagi kembali ke pihkannya dulu bentar barangkali temen-temen tadi ada yang belum fokus jalak bali mandirian 123456789 ada mungkin sekitar 10 pasangan lebih terus kemudian ini yang posisi nangkring 21 harian serta jalak putihnya terus kemudian ini udah mandiri juga makan basah ya ini makan basah ada 1234545 pasang ya terus ini ini keren ini logistiknya ini sangat bersih ya ini logistik warna putih ya nah saudara kandung beda warna ini yang satu boleh ya oke sebelumnya tutup terima kasih yang belum subscribe silahkan subscribe ya oke matur sun semuanya oke ya 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 selamat menikmati